Pelaku pariwisata di Pantai Melayu, Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau mengeluhkan sepinya pengunjung setelah terjadi bentrokan warga dengan petugas gabungan pada saat pembukaan pemblokiran jalan dalam proses pengembangan rempang Eco City. Bentrok antara warga dengan petugas gabungan dalam upaya pembukaan pemblokiran jalan menuju sembulang di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau membawa sejumlah dampak termasuk pada turunnya angka wisatawan. Terlebih banyak berita di media sosial yang menyebarkan kabar hoaks dan menyebabkan wisatawan urung berkunjung. Seperti yang dikeluhkan oleh seorang pelaku wisata di Pantai Melayu pada Senin 18 September. Kunjung jauh bang menurun. Turun. Bisa dikatakan hanya 80% turun jauh dari biasanya lah sebelum kejadian kayak gini. Pengunjung rata-rata itu 2 ribuan lah ya. Per minggu bang? Kurang kayak gitu ya per minggu. Sekarang ini palingan di bawah seribu lah pak. Lima ratusan pun nggak nyampe kayaknya. Situasi kondusif serta ajakan berwisata disampaikan oleh Kapolresta Barelang Kombes Polnugrohotri Nuryanto. Yang mengatakan lalu lintas sudah kembali normal sejak akses jalan dibuka pada Kamis 7 September lalu dan kunjungan wisatawan sudah bisa dilakukan kembali. Pantai Melayu biasanya dikunjungi wisatawan domestik saat menikmati akhir pekan bersama keluarga serta juga wisatawan mancanegara pada momen-momen tertentu. Pantai Melayu masuk dalam kawasan proyek strategis nasional pengembangan rempang Eco City. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Perlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.